Intro Impian bisa berjalan normal tanpa alat bantu akhirnya dirasakan 8 orang cacat kaki karena penyakit dan kecelakaan kerja Mereka mendapat bantuan kaki palsu dari Izi dan Yayasan Bantuan Mal, Pel, dan Kendari Kebahagiaan tak terhindar dirasakan 8 orang warga cacat kurang mampu setelah menerima bantuan kaki palsu Dari Izi dan Yayasan Bantuan Mal, Kantor, Pel, dan Kendari Sabtu pagi Bantuan ini mereka dambakan selama bertahun-tahun sebab harga kaki palsu ini cukup mahal Salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Rahman, mengatakan Sudah 4 tahun berjalan menggunakan tongkat dan kaki palsu buatan sendiri Kaki palsu untuk kamp 2V ini diberikan gratis bagi warga Sulawas Tenggara yang cacat akibat penyakit dan kecelakaan kerja Kaki palsu yang secara nasional, kebetulan dengan sukses, isi sukses, raya, 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 raya dapatkan bisa berbagi 8 kaki palsu. Jadi dengan berbagi ini mudah-mudahan kita bisa meringatkan beban ataupun bisa membantu sedikit aktivitas teman-teman yang memang mengalami kecepatan. Bantuan kaki palsu merupakan bantuan dari izi dan nyayasan bantuan Malpelen Kendari, Sulawis Tenggara, untuk membantu orang-orang cacat yang tidak mampu membeli kaki palsu. Dari Kendari, Femreta Mengai News memberitakan.